Terima kasih. 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 sangat inovatif. Tapi juga saya mau emphasize bahwa ini bukan hanya kesempatan buat startup. Yang kita telah buktikan dengan sinergi kita di Telkom bahwa sebenarnya untuk corporate-corporate yang mau yang siap bahwa kita tuh bisa venture capital tuh bisa corporate venture capital bisa mendeliver bukan hanya capital gain, tapi juga additional businesses, business competitive edge untuk corporate-corporate yang kami, yang mendukung kami dengan cara menggunakan sinergi asal itu juga diprioritaskan. Engine of growth sebenarnya ya. Kalau dari ya silahkan Pak. Karena sekarang banyak bisnis-bisnis tradisional, mungkin contoh Telkom aja. Telkom sudah mulai turun orang, sudah bergeser ke digital, sudah value added service di sana. Mungkin energi juga orang sudah mulai bergeser ke green energy dan lain sebagainya sehingga perusahaan-perusahaan yang tradisional yang saat ini besar, sekarang sudah mulai melihat bahwa saya harus melihat potensi-potensi baru nih, bisnis baru dari startup. Dan itu bisa dicapai dengan salah satunya membentuk salah satu unit corporate venture capital. Jadi saya lihat trennya banyak perusahaan-perusahaan besar itu meng-create corporate venture capital sebetulnya untuk melakukan kelangsungan bisnis dia untuk next phase-nya, untuk next decade-nya. Betul, boleh dikata Telkom di sini pionir juga ya untuk melihat opportunity ini ya. Ekspektasi atau harapan dari Telkom sendiri untuk MDI Ventures seperti apa? Oke, jadi pasti pertama ke kami adalah mandatnya sinergi value gitu kan. Karena dari track record yang 4 tahun lalu sinergi yang dideliver oleh startup itu cukup besar. Even kita mencari main multiple juga tetapi point of synergy itu sangat besar. Nah, di situ startup-startup bisa membantu menjadi digitalize Telkom sendiri jadi kita lebih digital di dalam atau kita membuat produk-produk digital keluar gitu kan. Karena Telkom sendiri punya strategi built by borrow gitu. Gak semuanya harus kita develop sendiri. Karena bisa jadi tidak scalable dan tidak cepat gitu kan. Nah, dengan bantuan startup ini yang diinvest di MDI, kita bisa membantu Telkom lebih cepat dalam mensasar mungkin sekarang salah satu target dari BUMN adalah target revenue digital itu harus lebih besar untuk Telkom. Nah, itu bisa dibantu dengan approach tadi dari startup yang kita invest. Revenue digital diharapkan bisa lebih besar. Nah, kalau untuk goal dari MDI Ventures ini sendiri seperti apa Pak? Well, tentunya kalau kami sih goalnya adalah untuk terus grow, terus deliver bukan hanya money multiple dari investment yang kami lakukan bukannya profit dari investing tapi juga synergy revenue untuk Telkom dan juga turut membangun digital revenue dari Telkom. Tapi yang saya sendiri yang mungkin saya excited ya tentang kerjasama dengan Telkom ini adalah kesempatan membangun ekosistem kesempatan membantu men-transform Indonesia ya mulai dari state-on enterprise ya lebih besar daripada Telkom dengan memberikan apa namang update mereka punya digital infrastructure dengan bantuan dengan bantuan Telkom sendiri Telkom mempunyai divisi yang cukup besar untuk membangun mendeliver apa namanya solusi teknologi tapi juga dibantu dengan startup-startup terutama di solusi-solusi digital yang lebih bleeding edge yang masih trial and error ya tapi tentunya kalau kami di MDI kami invest di startup yang sudah matang sudah siap kerjasama dengan Telkom dan dengan kerjasama ini kami harap juga kami bisa extend ke state-owned enterprise dan selama ini membangun juga Indonesia yang lebih digital lebih maju yang 4.0 Indonesia yang lebih digital Indonesia yang lebih maju Indonesia 4.0 nah bagaimana nih message dari MDI Ventures untuk para startup founder-founder juga maupun mereka yang saat ini tengah bergelut di bidang startup boleh diberikan Pak kalau Anda siap kalau Anda sudah berhasil membuktikan bahwa Anda bisa membangun sesuatu yang scalable inovatif dan bringing revenue kami siap mendukung Anda terus ke depan di masa yang susah ini dan di masa yang bagus di depan-depan oke kalau dari Pak Sandi kalau dari saya ya kami menchallenge gitu teman-teman karena startup itu growth tidak bisa jalan sendiri dengan bantuan dari funding dari MDI terus network dari telekom grup di belakang bahkan pasar BUMN itu bisa membuat startup juga lebih scalable begitu scalable maka dia akan terlihat menarik untuk investor dan investor itu tidak hanya dari Indonesia saja bisa dari luar dan mana dan ini juga bisa membawa startup kita go global gitu kan jadi kita tidak hanya menjadi penikmat atau penerima teknologi tapi kita bisa juga mengekspor teknologi itu yang sudah teruji di Indonesia dengan telekom grup dengan BUMN itu keluar what they have to bring to the table when they meet you misalnya untuk minta penyertaan modal bukti lah tentunya ya bahwa Anda telah mempunyai solusi yang ada demandnya pas di market market fit punya bisnis model yang bisa membuktikan bahwa pada saat-saat Anda akan menghasilkan profit dan mempunyai revenue yang menatakan bahwa Anda telah berhasil mengeksekut bisnis model ini dan juga tentunya untuk kami siap untuk sinergi show me the money also show me the money well show me your revenue will give you the money ya sebenarnya kalau toleransi kita kan suka banget masyarakat awam mungkin ya yang belum tahu secara lebih dalam bisnis startup dan juga digital banyak yang mengasosiasikan misalnya bahwa untuk profitabilitasnya startup ini suka dipertanyakan seperti itu tapi sebenarnya seperti apa sih kalau dari pemain sendiri dari pelaku model Ventura sendiri melihat ini untungnya Indonesia startup yang maju di Indonesia itu bukan startup yang spekulatif startup yang tiba-tiba suatu barang yang aneh yang hebat di Indonesia yang maju di Indonesia adalah startup yang operasional startup yang menggunakan teknologi sedikit atau banyak teknologi ya yang bisa merubah cara bisnis yang sudah terbukti jadi an operational startup sebenarnya Gojek coba lihat sebenarnya teknologinya cuma up aja sebetulnya tapi bisa mengerahkan armada orang yang bukan karyawan mereka ya jadi jadi platform jadi dengan itu sebenarnya pengertian bisnis dan sebenarnya juga untuk korporat ya dominasi bisnis mereka itu sebenarnya adalah plus nilai yang plus kalau Anda berani mencoba menggunakan teknologi ini untuk meng-enhance bisnis akan lebih susah kalau gak punya apa-apa membangun bisnis menggunakan teknologi akan lebih gampang terutama kita bisa lihat di Telkom kalau Anda sudah punya base yang kuat terus menggunakan teknologi untuk meng-enhance competitive advantage Anda jadi juga salah satu yang mungkin pesan kita ke investor-investor investor dan korporat yang mau jadi menjadi investor adalah apa namanya mungkin kita bisa bilang MDA telah membuktikan jadi investor di tech startup itu sebenarnya bisa jadi profitable bisa membantu juga korporat bisnis Anda ya cuma ya tinggal itu berilah kesempatan startup-startup ini membantu mentransform Anda dan ya maybe bicara dengan kami lah kalau mau tahu bagaimana cara jalanin corporate venture capital gitu ya mantap banget makasih Pak Donald dan juga Pak Sandy waktunya untuk kami di Powerlines dalam segmen Money Talks